Halo guys welcome back to my channel kembali lagi di channel Juki aja dan pembahasan kita kali ini adalah nyambung yang kemarin ya ini udah ada empat pembahasan sama hari ini pertama kita interview kedua tes psikotest kedua tes praktek atau lapangan dan yang kali ini kita akan bahas yaitu medical checkup oke selama lima menit kedepan saya akan membahas tentang medical checkup di suatu perusahaan tambang botubara apa itu medical checkup medical checkup ini adalah tes kesehatan ya guys ya jadi ini biasanya sesudah tes praktek atau tes lapangan dinyatakan lulus juga saya jadi seminggu kemudian baru kita dikabarin untuk melakukan tes medical checkup nah disini poinnya juga sangat-sangat penting banget ya ketika di medical checkup ini karena menyangkut kesehatan kita maka semua anggota tubuh kita baik dari luar maupun dari dalam itu akan diperiksa ya darah dan juga apa ya macam-macam sih kalau udah di darah itu macam-macam diperiksa gula darah kolesterol semurat dan lain-lain jadi saran saya sih kalau kalian apa ya di tahap awal sih ya ketika udah interview ada baiknya kalian apa ya makan makan enak itu udah dikurangin ya makan berlemak makan enak-enak manis-manis dan lain-lain yang mungkin menurut saya akan berpengaruh nanti hasilnya di medical checkup ya contoh jangan sering makan yang berlemak lemak berminyak-minyak seperti gorengan jangan suka makan yang manis-manis yang mengandung gula berlebih karena itu akan sangat-sangat berpengaruh nanti ketika kalian akan melakukan medical checkup jadi di medical checkup ini seluruh anggota tubuh kita itu diperiksa guys ya termasuk yang menurut saya bagian sensitive pun termasuk kena periksa jadi mulai dari atas sampai ke bawah itu enggak ada yang luput dari pemeriksaan dokter ya guys ya terus untuk kategori yang tidak bisa ditoleransi ketika medical checkup itu ada beberapa faktor contoh seperti kalian mengalami emang menghidap penyakit hepatitis itu enggak bisa di toleransi itu menurut mereka udah nyatakan gagal terus ada lagi em apa ya ambien nah itu juga enggak bisa ketiga kalian positif makanya narkoba menggunakan narkoba itu enggak bisa terus apalagi yang paling parah itu aja sih setahu saya kalau untuk yang lain-lain contoh kayak gula darah tinggi kolesterol tinggi itu masih bisa ditoleran jadi masih bisa di full up nantinya jadi berobat ulang guys ya kita pakai biaya sendiri berobat ulang sampai dinyatakan apa ya sama dokter sampai dinyatakan betul-betul enggak ada lagi tuh tekanan-tekanan yang tinggi ya kayak kolesterol gula darah dan lain-lain makanya agak ribet sih ya kalau untuk medical checkup ini kita harus betul-betul jaga kesehatan kita harus rutin olahraga kayak jogging untuk jantung kita kesehatan jantung kita di banyak banget sih nah untuk itu tadi ada tiga ya kalau enggak salah ya hepatitis HIP juga itu udah pasti ya hepatitis HIP terus narkoba terus yang satunya lagi apa ya Hai hepatitis narkoba ambien nah itu udah nggak bisa dotolerin ya bisa di banyak banget ya nanti kalau udah selesai biasanya sih berjalan kurang lebih sekitar satu jam guys ya kita di klinik itu untuk proses ini ini itu ini itu mulai dari awal tahap mengambil darah sampel darah nggak ke ngecek mata pendengaran terus juga telinga telinga hidung dan semuanya guys diperiksa ya sama dokter nggak ada yang luput seluruh anggota badan termasuk yang kata saya tadi ayah sensitif pun ikut diperiksa guys ya dan aduh nggak terasa udah mau 5 menit kita nih ngobrol guys jadi Aduh udah waktunya pamit nih guys ya kita ya udah enggak apa-apa kita ketemu lagi di lain waktu gasa jadi kira-kira kita akan bahas lagi bahas apalagi ya di video selanjutnya silahkan bantu kirim masukannya di kolom komentar ya saya see you next time video bye bye selamat menikmati